Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Update terbaru aplikasi Yasin dan Tahlil tanggal 21 Juli 2024 yaitu tambahan fitur Al-Quran dan tafsir 30 juz audio murutal 8 kori kemudian koleksi kosidah dan solawat pada menu kitab maulid baik kita akan membuka aplikasi Yasin dan Tahlil yang versi terbaru yaitu terdapat tambahan Al-Quran dan tafsir 30 juz ini adalah tampilan Quran dan tafsir ada beberapa pilihan mulai surat, halaman, atau page kemudian ada juz dan ada jiz kemudian disini ada pilihan surat contoh misalkan surat Al-Fatihah ketika dibuka nanti disini akan ada Arab Latin dan terjemah kemudian di bawah disini ada pilihan 8 kori sesuai dengan keinginan silahkan bisa dipilih sebagai contoh misalkan saya ingin mendengarkan suara dari Sheikh Mishari maka tinggal dipilih ini kemudian tekan pada audio di awal akan ada notifikasi untuk minta izin proses download audionya ini tinggal di tekan kemudian misalkan kita ingin ganti dengan suara yang lain tinggal dipilih saja kemudian pilih misalkan Nabil Rifai untuk pengaturan Al-Quran ada di pojok kanan atas disini tinggal diatur sesuai dengan keinginan misalkan jenis penulisan Arabiknya mau diatur dengan versi kemenak kemudian ukuran fontnya mau dikecilkan misalkan jadi 25 misalkan simpan kemudian tajwid berwarna ini mau diaktifkan ini tinggal di tekan saja kemudian nomor ayat Arabik mau dimunculkan atau tidak terjemah Al-Quran mau dimunculkan atau tidak silahkan bisa diatur untuk penerjemahnya ini bisa ada pilihan kemenak RI atau dari tafsir kejala lain kemudian ukuran font terjemah juga bisa diatur sebagai contoh saya ingin menampilkan lengkap yang seperti ini kemudian kembali ke sini maka ada muncul Arab Latin dan terjemah kemudian misalkan kita ingin melihat tafsirnya tafsir Al-Quran pada ayat pertama ini surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim maka ini tinggal di tekan kemudian pilih pada lihat tafsir disini akan muncul tafsir dari ayat pertama pada surat Al-Fatihah kemudian misalkan kita ingin pindah ke surat berikutnya surat Al-Baqarah disini kita bisa melihat Alif Lamim kemudian Balikal Kitab dan seterusnya ini tafsirnya apa kita lihat disini ini kita bisa lihat disini tafsir dari ayat tersebut semoga ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua sehingga bisa mempelajari Al-Quran dengan lebih baik lagi kemudian di menu Kitab Maulid ini posisinya sekarang ada disini sudah saya sediakan tombolnya disini Kitab Maulid kemudian tambahan pada update terbaru yaitu menu Kosidah dan Solawat disini ada beberapa pilihan koleksi Solawat dan Kosidah terbaru oke ini adalah versi terbaru di aplikasi Yasin dan Tahlil kemudian ini di depan sudah tersedia informasi menuju waktu terbit atau waktu sholat dan seterusnya lokasinya juga akan kelihatan disini jika tidak sesuai silahkan bisa ditekan saja untuk memunculkan pendeteksian lokasi terbaru Anda dan pastikan GPS atau lokasi Anda diaktifkan supaya aplikasi bisa mendeteksi lokasi terbaru Anda demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya